Pemisah penyesuaian lintasan baru uji praktek mengemudi khusus roda 2 mulai diterapkan Pores Cianjur. Selain lintasan untuk memudahkan para pemohon SIM, saat lantas Pores Cianjur pun membuka pelatihan khusus secara gratis agar pemohon bisa siap mengikuti proses pembuatan SIM baik teori maupun praktek. Penerapan lintasan baru sudah diberlakukan, para pemohon SIM diharapkan bisa dengan mudah mengikuti uji praktek mengemudi khususnya pengendara roda 2. Sesuai arahan ke Polri serta penetapan aturan baru dari korlantas Polri terkait penyesuaian lintasan baru uji praktek SIM C yang mengalami perubahan. Lintasan zigzag dan juga lintasan angka 8 ditiadakan dan dirubah menjadi lintasannya berbentuk huruf S. Selain itu, lebar lintasan juga diperbesar di mana sebelumnya lebar lintasan hanya 1,5 kali lebar kendaraan, kini menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Di lintasan baru uji praktek mengemudi ini, pemohon SIM hanya perlu melaju mengikuti jalur yang membentuk huruf S dengan mentaati aturan lainnya seperti berhenti pada tulisan, stop, serta uji reaksi di akhir jalur lintasan. Jadi sesuai lebih dengan jalan-jalan yang ada di kita. Tak hanya itu untuk memudahkan para pemohon untuk bisa mengikuti seluruh uji pembuatan SIM, saat lantas Polri Cianjur juga membuka layanan pelatihan khusus secara gratis. Dinamakan layanan SIM Mantul atau SIM Mahir Betul, layanan ini bertujuan agar masyarakat bisa dengan mudah mengikuti seluruh rangkaian uji pembuatan SIM. Selain diberikan pelatihan uji teori, masyarakat atau calon pemohon SIM juga diberikan kesempatan untuk menjajah lintasan pada uji praktek mengemudi khususnya kendaraan roda 2. Jadi kita harapkan dengan pelatihan ini para pemohon SIM baik SIM A, SIM B maupun SIM C bisa lebih mahir dan juga siap untuk mengikuti ujian baik teori dan juga praktek. Saat ini kan juga sudah diterapkan per tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan keputusan Kako Lantas nomor 105 tahun 2023. Untuk materi uji praktek sendiri kita sudah ada perubahan dan itu juga memudahkan kepada pemohon SIM. Secara gratis masyarakat bisa mengikuti seluruh rangkaian pelatihan uji SIM dengan terlebih dahulu mendaftar ke pihak Satpas Satlantas Pores Cianjur. Digelar setiap Sabtu siang, pelatihan khusus ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya para pemohon SIM. Sehingga lebih siap mengikuti seluruh rangkaian uji SIM mulai dari teori hingga praktek. Heri Setiawan, Bandung TV